Mobil ambulans yang membawa jenazah Aibdu Anumerta Sofyan tiba di rumah duka di jalan Cibogo atas Sukawarna, Kota Bandung. Istri almarhum Siti Sarah mendampingi jenazah dari rumah sakit Immanuel. Usai sholat jenazah, berlangsung prosesi upacara penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada dinas kepolisian. Almarhum mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat dari Ajun Inspektorat II Aibda menjadi Ajun Inspektorat I Aibdu Anumerta. Almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga orang putra. Almarhum serang aja di antara adik saya, itu yang paling baik. Ibadahnya paham sekali, sholatnya kepercayaan ketinggalan, sholat luam, tahan dulu. Almarhum Aibda Sofyan menjadi korban tinggal dunia dalam peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Rabu siang. Almarhum meninggal sekitar pukul 10 pagi karena menderita luka di bagian lehernya. Almarhum Aibdu Anumerta Sofyan siap dimulai.